Kota Depok di Kecamatan Tapos Inspirasi itu berasal dari warga Depok dan Kaisang Pangarep bersedia untuk maju, maka Partai Gerindra akan mendukung. Ahmad Muzani menambahkan rencana Kaisang maju di Pilkada Depok tidak perlu ditolak dengan alasan umur ataupun pengalaman. Muzani menambahkan rencana Kaisang Pangarep maju dalam pemilihan Wali Kota Depok 2024 mendatang. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan bakal calon legislatif di setiap tingkatan berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah menerima seluruh berkas perbaikan administrasi bakal calon anggota legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari mengatakan, KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan bakal calon legislatif di setiap tingkatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, KPU akan melanjutkan dengan tahapan verifikasi dokumen perbaikan syarat bakal calon legislatif. KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah menerima seluruh berjalan lancar. Kepala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon legislatif dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Kita akan sudah memakai semua dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat akal calon. Nanti setelah itu akan kita tetapkan hasil apakah memenuhi syarat apakah tidak memenuhi syarat ketika nanti pada saat ini kita tetapkan dan kita menunjukkan daftar calon sementara atau IPN. Lebih lanjut, Hashim menyampaikan nantinya semua pihak dapat memberikan masukan kepada KPU soal nama-nama caleg yang sudah masuk dalam daftar caleg sementara. Sebab, nantinya daftar caleg sementara ini akan KPU umumkan ke publik. Sementara itu, KPU juga mendapat laporan bahwa proses perbaikan administrasi pada tingkatan provinsi hingga kebupaten kota telah diterima oleh pihak KPU setempat. Tim Liputan, Berita Garuda TV, melaporkan dari Jakarta.